Di kolom komentar itu untuk absen nama lengkap, kemudian juga gelar dan juga instansinya. Kemudian nanti juga di kolom YouTube juga mohon bantu subscribe dan juga absen kolom nama lengkap dan juga gelar dan instansinya juga. Baik, nanti akan kami upload di YouTube juga. Baik, rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai acara Zoominar pada hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah agar acara berjalan dengan lancar. Baik, Bapak, Ibu semuanya, untuk mempersingkat waktu, saya ingin membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian selanjutnya menyanyikan lagu Mars PPNI, kemudian selanjutnya yaitu sambutan dari Sekretaris DPD PPNI Surakarta, kemudian selanjutnya yaitu acara inti. Baik, untuk bersingkat waktu, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, Bapak, 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 Bapak. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Terima kasih. 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 Ini kan bermasalahan-permenggulan yang lain termasuk dalam masalah yang akan kita bahas pada seminar ini, yaitu tata laksana keperawatan terkini pada fraktur sebagai upaya penyelamatan nyawa dan mencegah kecacatan. Ini Pak Jabawi ini sudah ahlinya itu dalam menangani tiap hari amperan-anakit melayani. Sehingga sudah sangat tepat sekali beliau sebagai narasumber untuk pengalaman berpuluh tahun. Bapak-Ibu, Saudara sekalian, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti seminar hingga sampai selesai. Dan kita mampu memahami dari sisi-sisi teorinya yang akan disampaikan oleh Pak Heri Yanuat, dan juga dari sisi-sisi implementasinya oleh Pak Jabawi, yang itu adalah merupakan kolaborasi yang luar biasa dari sisi akademisi maupun dari sisi tataran pelayanan. Sehingga kita bisa mengambil ilmu secara maksimal dan kita menerapkan di dalam memberikan pelayanan keperawatan. Khususnya pada pasien dengan fraktur yang mengalami kegawat darunan ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Juli Kartikel atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti, yang akan dihawakan oleh Bapak Heri. Sebentar untuk kurung fitenya, akan saya tampilkan. Beliau ini, nama lengkapnya Bapak Erianwar Ahmad Budi Sunario, S-Cup Nurse, MN, Magister Nursing Science Intensive Care. Nah, beliau ini S1-nya yaitu di FK UGM, PSI-K UGM ya. Kemudian untuk S2-nya yaitu di Australia, di Adelaide. Beliau juga pengalamannya luar biasa. Kemudian juga sebagai dosen terbaik juga. Kemudian dosen favorit juga. Kemudian sebagai supervisor akademik favorit juga. Kemudian beliau saat ini, kemarin beliau menjabat sebagai dosen di UGM, ya, di PSI-K UGM. Kemudian sekarang beliau punya kesibukan di rumah sakit akademik UGM. Nah, oke, baik, tidak usah berpanjang lebar. Untuk selanjutnya kita berikan kepada Bapak Erianwar Ahmad Budi Sunario, dipersilahkan. Monggo Pak Eri. Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin saya bisa share screen. Ini Mbak Vika di-stop dulu. Siap. Oke, oke. Saya akan share screen. Jadi untuk... Ini materinya sudah disiapkan lama ya, sehingga mungkin kalau ada... Ini masih belum terkait COVID-19 ya, jadi ini masih benar-benar murni. Waktu itu tentang kegawat darurat dan murni. Oke, jadi saya akan memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini menjadi amal kita. Karena di bulan Ramadan ini kita bisa menuntut ilmu. Tolabulirni. Oke, jadi ini adalah nama saya. Saya S1-nya di PSI-K UGM. Kemudian saya S2-nya ambil spesialisnya intensive care. Di Adelaide Australia. Ini email dan ini adalah sosial media saya. Nanti bisa kalau mau kontak bisa ke situ. Suara saya cukup jelas enggak? Ya, jelas Pak. Oke. Kita akan belajar tentang tiga hal. Yang pertama adalah anatomi dulu. Karena pada dasarnya kita akan untuk mengetahui bahwa terjadi kelainan atau tidak. Tentu kita harus tahu yang normal dulu. Jadi kita belajar dari anatomi. Setelah itu kita akan belajar tentang fraktur. Kemudian setelah itu kita akan sharing tentang penantaran laksanaan fraktur. Oke. Kita lanjut. Yang pertama adalah anatomi sistem skeletal. Jadi yang pertama adalah tulang itu adalah yang menyediakan struktur tubuh kita. Jadi kalau enggak ada tulang mungkin tubuh kita enggak akan membentuk seperti yang saat ini. Yang pada yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Bisa berdiri tegak. Mungkin nanti tampaknya kayak ular. Layout-layout. Jadi tulang itu yang menyediakan struktur tubuh kita. Dan di mana kerangka manusia itu terdiri dari sekitar kurang lebih 206 tulang. Kemudian tulang itu terbuat dari jaringan ikat yang diperkuat dengan kalsium dan sel-sel tulang khusus ya. Seperti osteoblast dan lain-lain. Di mana ada tulang membentuk atau tulang aksis. Kemudian juga ada tulang appendik tambahan. Yaitu sekitar 80 untuk tulang aksisnya. Yang membentuk sumber dan appendik ulal itu yang di tepi-tepi sekitar 126. Jadi Anda bisa lihat ini adalah tulang. Tulang kita. Jadi ini kita mungkin kalau dulu teman-teman di awal-awal belajar anatomi pasti belajar tentang tulang. Bahkan sekarang anak-anak SD pun belajar tentang tulang. Sehingga yang dimaksud aksis itu adalah yang tengah ini, yaitu sumbu atau aksis. Di mana ini ada sekitar 80 tulang. Nah ini ada beberapa tipe tulang ya. Jadi ada yang tulang pipi, ada yang tulang irreguler. Kemudian ada yang tulang panjang, kemudian ada tulang-tulang pendek. Sehingga kita bisa tahu banyak tulang. Nah selanjutnya setelah kita belajar tentang anatomi dari sistem tulang, kita akan baru kita menginjak ke fraktur. Jadi apa itu fraktur? Fraktur adalah mengacu pada tulang yang patah sebagian atau seluruhnya. Jadi bisa sebagian atau seluruhnya bisa satu atau pada beberapa lokasi dan juga bisa pada beberapa sudut. Makanya kalau tulangnya nggak ada yang patah kita nyebutnya, kalau bergeser itu disebutnya dislokasi. Tapi kalau ada patah, itu mau sedikit, mau banyak, itu baru kita menyebutnya sebagai fraktur. Nah bagaimana fraktur itu terjadi? Fraktur itu terjadi ketika gaya yang diterima tulang itu melebih kekuatan tulang yang terlibat. Jadi sebenarnya kita itu punya, tulang kita itu punya kemampuan untuk menerima tekanan. Contoh paling gampang adalah, contohnya adalah misalkan, misalkan ya saat tidur Anda ditindih anak Anda, tulang Anda kan nggak langsung patah. Karena tekanan yang diberikan oleh anak Anda itu tidak melebihi dari tekanan yang dimiliki oleh tulang. Tapi kalau tulang Anda ditindih mobil, itu pasti dijermin patah. Karena tekanannya itu melebihi dari tekanan yang bisa diterima oleh tulang. Sehingga saat tekanannya itu lebih kuat daripada yang dimamukui oleh tulang, baru akan terjadi namanya fraktur. Makanya ada beberapa orang yang mungkin tulangnya sangat kuat, sehingga dipukuli atau di apapun, dia nggak patah-patah. Tapi ada orang yang tulangnya lemah, cuma kena meja saja bisa fraktur. Sebetulnya pada orang-orang tua. Sehingga di sini kekuatan tulang juga menentukan bagaimana nanti fraktur itu terjadi. Sehingga ada dua yang mempengaruhi fraktur, yaitu faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Ekstrinsik itu yang berasal dari luar, yaitu gaya yang berasal dari luar. Jadi, gayanya itu bisa mulai dari durasi, berapa lama tekanannya itu ke tulang, arahnya, apakah dari depan, dari samping, kemudian besarnya gaya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya ada faktor intrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh kita. Yaitu contohnya kekuatan tulang kita, elastisitas tulang kita, kemampuan tulang kita atau tidak, kemudian kekuatan dari tulang kita, dan juga kepadatan dari tulang kita. Makanya di sini kan sering di beberapa referensi atau literatur, mengatakan bahwa kita harus mencukupi kebutuhan kalsium. Karena tujuannya agar tulang kita kuat, sehingga tidak mudah, fraktur atau tidak mudah untuk patah. Nah, kemudian penyebabnya selain itu, ada dua, yaitu penyebab langsung dan penyebab yang tidak langsung. Di mana pengejab langsung itu, dia langsung istilahnya mengenai tulang yang bersangkutan. Tapi kalau untuk yang penyebab yang tidak langsung, itu adalah karena ada gayanya yang bekerja. Jadi karena ada tarikan, tegangan, tekanan, ataupun karena putar atau rotasi. Jadi ini contohnya, yaitu yang ini untuk yang atas, ini bisa dilihat. Jadi contohnya tulang leher, dia akan bisa mengalami, ini ya, whispers, jadi dia bisa naik, bisa turun, kemudian juga saat dia berenang, atau karena kaca mobil. Nah, sehingga ini kalau yang gaya langsung, misalnya yang kena setir, tapi yang tidak langsung misalnya seperti ini. Dadanya kena setir, kemudian ada yang menyebabkan tekanan di leher, sehingga akhirnya lehernya patah. Jadi ada dua hal yang berpengaruh di kejadian ini. Oke, bisa Anda lihat. Nah, kemudian tipenya berdasarkan keterbukaan tulangnya, yaitu ada yang open, yang sampai tulangnya keluar, kemudian ada yang close, yang tertutup, di mana tidak melewati kulit. Jadi intinya adalah kulitnya ya, terbuka sama tertutup itu kulitnya. Kemudian displace, artinya adalah geser, kemudian yang non-displace, atau yang tidak geser. Jadi Anda harus melihat ini, jadi Anda harus melihat ini, apakah dia terbuka, tertutup, kemudian kalau yang tertutup itu biasanya ada yang geser atau yang tidak geser. Nah, yang lain juga ada referensi lain yang mengatakan dari tipe retaannya. Jadi tipe retaannya ada yang transversal, ini ada yang linear, karena dia patah, tapi di daerah tengah dan di bentuk garis atau linear. Ada yang oblique non-displace, seperti sudah dikatakan tadi, displace itu geser. Jadi miring, tapi tidak geser. Ada yang oblique displace, jadi dia ring, rapat geser. Ada yang spiral, contohnya dia terputar. Kemudian green stick, nah ini biasanya hanya sedikit saja. Kemudian ada yang kominutif, artinya dia serpiannya masih di tengah, dan kemudian jadi membentuk serpian kecil-kecil. Makanya kan ada istilah komunitas, komunitas itu kan berkumpul, komunis itu kan berkumpul bersama. Jadi komunitas itu serpian kecil-kecil yang berkumpul bersama di situ. Nah, sedangkan kalau open fracture atau fracture terbuka sendiri itu dibuat jadi tipe 1, tipe 2, tipe 3A, B, dan 3C. Dimana yang membedakan tipe 3 itu sudah terbuka, kemudian adanya penggunaan dari kelihatan untuk istilahnya lukanya, jaringan lunaknya itu sampai terbuka atau tidak, dan kalau yang 3C itu sampai daerah arterinya yang terkena. Jadi kenapa kok ada ini? Karena ini biasanya untuk menentukan prognosis dari pasien. Jadi biasanya tipe 1 itu lukanya terbuka tapi kurang dari 1 cm, tipe 2 itu lebih dari 1 cm, tapi tidak ada kerusakan jaringan lunak, kemudian tidak ada flap atau terbuka, kemudian tidak ada aflusi. Ini contoh dari open fracture 3B, seperti bisa Anda lihat, dimana cukup serem, biasanya pada KLL, biasanya ini terjadi seperti ini, jadi sampai arterinya sudah dengar. Bagaimana dengan tanda gejala fracture? Ini biasanya adalah, yang pertama biasanya adalah ada nyeri, ada nyeri dan biasanya ada kemerahan, sehingga di sini penting untuk kita sebagai perawat memahami kira-kira tanda gejala apa yang akan muncul pada pasien dengan fracture. Kemudian ada pembengkakan, kemudian ada deformitas atau perubahan bentuk, yang khas biasanya kalau fracture itu ada krepitasi atau ada bunyi. Kemudian ada keterbatasan geras ini, kemudian untuk open fracture biasanya akan ada tulang yang terpapar atau terbuka. kemudian juga ada perubahan posisi dari tulang itu sendiri. Jadi bagaimanakah fase penyembuhan pada fracture? Di mana fase kita penting tahu karena agar kita bisa memberikan edukasi pada masyarakat. Jadi untuk tulang-tulang besar ini biasanya adalah untuk pertama itu, untuk penyembuhannya itu, jadi sebenarnya fracture itu penyembuhannya dia bisa sebenarnya kalau di logika di sini, dia bisa sembuh sendiri, dalam arti nanti akan terpapar, kalau bagus itu tulangnya pasti akan terbentuk. Cuma tulang terbentuk itu kan dia bisa lurus atau enggak lurus. Makanya tujuannya tindakan itu biasanya adalah agar tulangnya itu kembali aligned atau dia kembali dalam posisi semula. Makanya kalau pada beberapa kasus yang fraktur tidak dilakukan tindakan yang benar, contohnya dibawa ke sangkal putung, mungkin ada yang, karena ini saya lihat di Jawa Tengah ya, pasti banyak tahu tentang sangkal putung, nah itu biasanya nanti akan terjadi deformasi atau bentuknya sudah tidak sama lagi. Jadi pada waktu saya masih magang di UGD, dulu menemukan ada pasien yang dia akhirnya mengalami perbedaan tinggi kaki kanan dan kaki kiri. Karena dia mengalami fraktur, tapi dibawa ke sangkal putung, dan cuma dipijet dan tidak direposisi. Akhirnya apa yang terjadi? Ya itu. Jadilah istilahnya perbedaan kaki kanan dan kaki kiri. Dan itu sudah infeksi, sehingga akhirnya terlambat. Sehingga memang kadang itulah kita harus memberikan edukasi di masyarakat. Karena tanpa edukasi yang benar akan menyebabkan akibat yang fatal. Oke, kita lanjut ke penyembuhan pada fraktur, di mana sampai dua minggu itu biasanya akan terbentuk hematum. Setelah hematum, maka dua sampai tiga minggu baru akan terbentuk kalus, kalus yang lunak. Kemudian di tiga sampai enam minggu akan terbentuk kalus yang keras, baru yang di dapan minggu sampai dua tahun tergantung kemampuan tulangnya, baru terbentuk remodeling tulang seperti aslinya. Apa yang mempengaruhi penyembuhan fraktur? Ya itu ada beberapa. Yang pertama adalah mobilisasi. Jadi yang favorable itu, yang favorable itu, yang menyebabkan sembuh, kalau yang unfavorable itu adalah yang tidak menyebabkan sembuh. Jadi yang pertama adalah kalau sudah dilakukan tindakan itu biasanya ada mobilisasi ringan. Jadi ada pada fase rehab biasanya. Kemudian juga ada diberikan beban, kemudian juga reduksi, kemudian usia. Usia yang muda itu akan lebih mudah untuk sembuh dibandingkan yang sudah tua. Kemudian nutrisi. Nutrisi ini juga menjadi hal yang penting. Kemudian juga kerusakan jaringan lunak atau otot juga ikut mempengaruhi pada fraktur. Kemudian juga kepatuhan pasien juga ikut berpengaruh. Mohon maaf saya nyalakan lampu sebenarnya. Jadi kepatuhan pasien itu juga mempengaruhi. Kemudian juga adanya hormon pertumbuhan itu juga bisa mempercepat kesembuhan pada fraktur. Nah, apa yang memperlambat? Yang pertama itu dimana pada untuk memperlambat penyakit adalah merokok. Bahkan di era COVID ini juga merokok termasuk faktor yang bisa menyebabkan penyakit yang memburuk. Makanya buat pasien-pasien yang fraktur, perawatannya adalah kalau bisa hindari rokok. Atau terapkan kehidupan yang sehat. Kemudian juga adanya penyakit. Itu bisa menyebabkan penyembuhan yang lama. Contohnya adanya diabetes, anemia, neuropati, atau keganasan. Kemudian kekurangan vitamin, terutama vitamin D. Itu bisa menyebabkan penyembuhan yang lama. Kemudian osteoporosis. Nah, yang banyak terjadi mungkin adalah infeksi. Sehingga di sini peran perawat adalah mencegah terjadinya infeksi pada pasien. Kemudian ini juga berapa banyak tulang yang patah, kemudian adakah tulang yang hilang, kemudian penggunaan obat-obat kosteroid. Itu juga bisa menyebabkan fraktur pada tulang sembuhnya menjadi lebih lama. Kemudian, jadi secara simpelnya bisa dikatakan bahwa hal yang mengganggu penyembuhan pada fraktur adalah pasokan darah yang buruk, kemudian imobilisasi yang kurang bagus untuk di awal-awal, kemudian juga infeksi. Nah, komplikasinya apa? Pertama, pasti ada injuri pada neurologis dan juga vaskular. Jadi mungkin ada saraf yang kena, kemudian pembuluh darah yang kena, kemudian juga bisa terjadi necrosis, kemudian juga bisa terjadi artritis, dan juga sindrom kompartemen. Apa itu sindrom kompartemen? Nah, ini dia biasanya adalah ketika ada jaringan yang lebih tekanan perfusi dalam ruang anitomi tertutup, sehingga kakinya tampak bengkak. Itu sehingga karena ada perdaraan, yang terutama pada fraktur tertutup, biasanya dengan ada perdaraan, terus tidak kelihatan, terus terjadi penekanan di area arterinya. Kemudian apa yang kita lakukan untuk penatalaksanaan fraktur, tujuan dari manajemen fraktur adalah penyatuan tulang dari fraktur tanpa kerusakan tulang atau jaruman lunak yang lebih lanjut, yang memungkinkan pemulihan dini agar berfungsi secara maksimal. Jadi ada dua, yaitu life saving sama life limb atau limb saving, biasanya itu. Jadi penatalaksanaan fraktur dapat dibagi menjadi non-operatif dan operatif. Yang non-operatif itu biasanya tergantung pada tingkat tulang, apa frakturnya ya. Bisa mulai dari reduksi, kemudian bisa splinting, kemudian juga casting atau digip. Nah ini ya splint atau dibidai. Tapi ini tergantung pada kondisi pasien, jadi harus dilakukan assessment. Kemudian kalau yang operatif, itu misalkan jika pendekatan secara non-operatif gagal, kemudian fraktur yang tidak stabil, kemudian fraktur yang dia mengalami displace, yaitu dia yang sudah bergeser lebih dari 2 mili, kemudian pasien dengan fraktur yang memburuk setelah penatalaksanaan non-operatif, kemudian fraktur yang merusak otot tendon atau sendi, misalkan pada fraktur artela. Nah, termasuk juga indikasinya adalah adanya kecurigaan terjadinya fraktur patologis di masa yang akan datang, kemudian juga cedera yang traumatis, yang banyak sekali, yang multiple, yang lebih dari satu, terutama yang melibatkan area panggul, paha, atau tulang belakang. Sehingga ini pendekatannya harus operatif. Kemudian fraktur terbuka, nah, kemudian juga fraktur pada individu yang tidak bisa imobilisasi berkepanjalan, sehingga nanti imobilisasinya lewat internal, lewat dalam, misalnya dipasang pen, sebetulnya. Kemudian fraktur pada area pertumbuhan pada individu yang belum matang skeletalnya, sehingga ditakutkan bisa menghambat pertumbuhan. Kemudian adanya malunion atau tidak bersatu setelah pengobatan non-operatif, jadi misalkan setelah ditraksi, ditraksi kok enggak sembuh, nah itu perlu dioperasi biasanya. Nah, apa yang dilakukan untuk pemeriksaan penunjangnya? Yang pertama adalah hitung darah lengkap atau complete blood count. Kemudian ada elektrolit, itu perlu biasanya untuk melihat apakah ada gangguan atau tidak. Kemudian kreatinin, glukosa, kemudian juga urinalisis, kemudian juga studi koagulasi untuk melihat, karena tadi seperti kita tahu, bahwa fase pertama itu adalah pembentukan hematum. Hematum itu banyak dipengaruhi oleh vibrin dan sebagainya, sehingga di sini koagulasi adalah menjadi hal yang penting. Kemudian juga cross-mask, ini digunakan untuk jika nanti pasien membutuhkan transfusi, jadi harus dilakukan pengecekan, karena biasanya pada pasien fraktur itu biasanya mengalami trauma yang berat. Pada beberapa pasien, dia mengalami trauma yang berat. Sehingga di situ kita harus tahu apa golongan darah pasien. Sehingga saat terjadi terutama trauma pada tulang-tulang besar dan berongga besar, kita bisa segera melakukan transfusi. Kemudian tes alcohol ini digunakan karena referensinya dari luar. Jadi ini biasanya digunakan untuk mengetahui apakah pasien dia dalam kondisi sadar atau tidak waktu datang, kemudian apakah karena ada masalah kena alkohol dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan untuk imaging. Imaging itu menggambarkan, jadi dia bisa menggunakan radiografi, CT scan atau MRI. Jadi ada 6A yang harus dilihat. Yang pertama adalah anatomi, bentuknya, kemudian sendinya, artikulasinya. Jadi terhadap sendi harus dilihat, jadilah seperti ini. Alignment-nya, kelurusannya, angulasi ada pemutaran atau tidak, kemudian apex atau area bawahnya, kemudian aposisinya. Jadi kalau bisa memang dua proyeksi, misalkan depan belakang, atau samping kanan, samping kiri, kemudian dua sendi dan juga dua sisi, sehingga ini sangat disarankan. Jadi kita sebagai perawat, kita bisa memberikan masukan kepada dokter atau medis untuk melihat ini, apakah perlu dua proyeksi, dua sendi, ataupun dua sisi. Kemudian yang selanjutnya, seperti kita tahu, untuk kegawatan, kita akan selalu mengenali tentang initial assessment atau primary survey. Sehingga di sini ada, kita akan selalu mengingat, A plus C, airway plus cervical spine protection, B plus O atau B plus V, breathing plus ventilation atau plus oxygen. Kemudian C, circulation plus kontrol perdaraan. Kemudian yang selanjutnya adalah D, disability. Kita perlu melihat status neurologis pasien, mulai dari GCS dan sebagainya. Kemudian E, exposure atau environmental control. Jadi kita untuk melihat area mana saja yang mengalami trauma. Nah, ini adalah untuk A plus, jadi untuk airway plus C. Jadi ini adalah proses bagaimana untuk pengamanan cervical. Jadi jangan lupa, saat kita memasang collar neck, kita harus mengukur leher. Jadi collar neck yang disarankan adalah collar neck yang dia rigid atau kaku. Jadi bukan collar neck yang soft. Karena kalau collar neck yang soft, itu digunakan untuk pada orang yang sakit leher. Kalau untuk pada trauma, itu pakai yang rigid atau yang kaku. Sehingga kita harus mengukur dengan menggunakan jari kita, kemudian kita bandingkan dengan collar necknya. Nah, jadi ukurannya biasanya ada reguler, ada short, ada yang bahkan lehernya sangat pendek sekali. Nah, kemudian untuk penata laksaannya, kita harus cek respon ABC. Saya nekankan kenapa kok ABC? Karena ini fraktur yang tanpa henti jantung. Kalau fraktur yang dengan henti jantung atau dengan kardian keres, ya tetap kita cek AB dulu. Kita selamatkan dulu jantungnya. Karena dengan kita menyelamatkan jantungnya, dengan kita menyelamatkan jantungnya, kita akan bisa melakukan penata laksanaan yang lain. Tapi kalau jantungnya saja tidak selamat, bagaimana Anda mau melakukan penata laksanaan yang lain? Kemudian, kalau ternyata tidak ada masalah, jadi setelah cek respon, kemudian ternyata pasiennya tidak ada henti jantung, maka kita ke ABC. Tapi kalau ada henti jantung, maka kita ke CAB. Jadi kemudian setelah itu, penata laksananya adalah waspadai potensi shock. Kenapa? Karena pada pasien-pasien yang fraktur, terutama dengan daerah femur, pelvis, dan terbuka itu, dia resiko untuk mengalami shock. Seperti kita tahu, shock itu terjadi saat terjadi gangguan sirkulasi, yaitu sirkulasi itu dipengaruhi oleh kardiak output, di mana kardiak output itu dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu preload, afterload, dan kontraktilitas, di mana darah itu masuk ke dalam preload, sehingga di sini untuk resiko shock pada pasien yang dengan trauma, itu sangat besar. Kemudian seperti sudah dikatakan tadi, kita harus lakukan kontrol perdaraan, dan juga rawat lupa pada fraktur terbuka. Kemudian jika kebetulan ada fullness amputatum, atau dia sampai amputasi, jika masih baru, maka kita bisa saat evakuasi, masukkan ke kantong plastik, bungkus, dan taruh di box ice. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelamatkan jaringan sebanyak mungkin. Syukur-syukur bisa diimplankan lagi. Tapi, jadi tujuan utama kenapa kok dimasukkan di ice adalah itu. Tujuannya agar, contohnya kalau ada jari yang patah, terpotong, jadi kalau ada orang misalkan menghalau pedang, seret sampai patah, ya jarinya masukkan plastik, kemudian dibungkus, terus ditaruh di box ice. Tujuannya, harapannya kalau itu masih bisa disambung lagi. Tergak itu. Kemudian, kurangi perdaraan, seperti tadi dikatakan, ada kontrol perdaraan, dan juga pasang bidai. Tujuannya apa? Untuk imobilisasi. Jadi, ada penaksanaan traktur, imobilisasi, apal itu menjadi hal yang penting. Jadi, selanjutnya adalah, jangan lupa untuk pencegah sok, kita harus melakukan pemasangan IV line. Nah, karena ada cairan masuk, pasti ada cairan keluar. Sehingga kalau ada cairan masuk, ada cairan keluar, maka harus pasang katheter, bila tidak ada kontraindikasi. Tapi, jika ada kontraindikasi, itu maka kita harus berhati-hati. Jadi, kita harus berhati-hati. Kemudian, kita harus memonitor untuk intake dan output pasien. Kemudian, observasi tanda-tanda vital. Jika terjadi ada fraktur pelvis, maka kita harus fiksasi. Apa tanda gejalanya fraktur pelvis? Ini bisa ada perdaraan pada melewati. Membesar. Sehingga di sini, hal yang penting untuk kita ada perdaraan lewat area. Terutama pada wanita, karena kalau pada wanita kan bisa rancu sama menstruasi. Jadi, di situ kita harus cek, benar-benar kita harus pastikan. Jadi, penatalaksanaan fraktur adalah dengan pembidean, di mana pembidean itu tujuannya untuk mencegah pergerakan. Karena semakin sering tulang itu bergerak, kerek-kerek ini bisa semakin resiko untuk semakin berat. Maka, di sinilah tujuan penatalaksanaan fraktur itu adalah mencegah agar tidak terjadi semakin parah. Apalagi pada fraktur-fraktur yang displace. Jadi, yang dia bergeser, jangan sampai dia bergeser semakin jauh. Kemudian tujuannya apa? Mengurangi nyeri. Kenapa? Karena kalau pada yang terjadi dia ada sarafnya, maka dia akan terjadi gesek-gesekan, maka itu akan menyebabkan nyeri. Sehingga dengan dia didiamkan, harapannya tidak terlalu banyak bergerak, sehingga nyerinya bisa berkurang. Kemudian juga mencegah cedera lebih lanjut. Kemudian tujuan bidai adalah mengistirahatkan daerah yang patah tulang. Sehingga tidak banyak terjadi mobilisasi, atau tidak terjadi pergeseran. Dan juga mengurangi perdaraan. Jadi, kalau misalkan di sini ada pembuluh darah, ada pembuluh darah, kalau ini masih nyambung, karena kita istilahnya bidai, jadi tidak akan perdaraan itu sampai keluar. Tapi seandainya ini tiba-tiba, karena kita tidak mobilisasi, akhirnya dia harus geser, maka perdaraannya akan menjadi semakin berat. Jadi itu. Sehingga prinsip pembedaan yang selanjutnya adalah bahan yang kuat, tidak menambah cedera, kemudian daerah yang dibidai kita bisa eksposkan, melewati dua sendi, dan juga catat PMS, sebenarnya pulse, motorik, dan sensation. Atau pulse itu adalah circulation, sensasi, dan motorik. Jadi sama saja. Dan bidai tidak boleh terlalu kencang atau ketat. Nah, ini contoh beberapa bidai yang bisa digunakan pada beberapa fraktur. contohnya fraktur jari. Kita bisa bidai dengan menggunakan jari yang tidak patah. Namanya seperti itu. Kemudian juga ini ada bidai yang dia bidai di jari. Kemudian ini adalah bidai untuk di tangan. Nah, ini juga kemudian untuk imobilisasi. Setelah itu kita bisa lihat di sini. Kita bisa pakai balut. Kemudian ini termasuk untuk pembidaian. Jadi melewati dua sendi. Oke, jadi melewati dua sendi. Itu pada, ini contoh pada yang dia sudah bengkok. Kalau yang ini adalah pada yang lurus. Bisa Anda lihat seperti itu. Nah, kemudian untuk bidai sendiri sekarang sudah ada yang menggunakan air pressure bidai. Jadi dia pakai tekanan udara. Jadi itu bidai yang bisa menggunakan tekanan udara. Jadi enggak semuanya kayu ya. Jadi bidainya ada yang untuk bidainya bisa pakai udara. Kemudian ini contoh untuk bidai pada kaki. Bisa Anda lihat. Kemudian juga sama. Ini pada yang kaki yang lurus ataupun yang tidak lurus. Bisa Anda lihat, kalau yang tidak lurus, tidak perlu diluruskan. Apa adanya? Jadi, untuk pada fraktur yang tulang belakang, cervical, maka kita harus melakukan lock roll. Maka ini caranya untuk melakukan lock roll. Sebelum bagaimana? Ini untuk yang mengalami istilahnya luka tusuk, kemudian mutua yang mengetulang, dan ada tusukan, maka kita fiksasi harapannya dengan donat agar tidak terjadi geser-geser. Mungkin itu. Ya, ini saya ucapkan juga sama seperti tadi. Mohon maaf lahir batin. Jika ada yang kekurangan, jangan lupa untuk stay safe, keep healthy, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vika masih mute. Baik, terima kasih kepada Pak Eri. Saya ulangi lagi. Terima kasih kepada Pak Eri yang sudah memberikan materinya. Mohon maaf tadi masih mute, saya lupa. Mohon maaf kepada rekan-rekan semuanya yang mau bertanya kepada Pak Eri. Mohon maaf silahkan, bisa langsung saja. Mohon maaf teman-teman selanjutnya. Terima kasih. Atau ada yang bertanya atau tidak? Ada yang bertanya. Terima kasih. Ini sudah pada paham semua kayaknya ya. Kalau zoom-inan itu kayaknya lebih ini ya Pak ya. Lebih terarah. Langsung kayak one-on-one gitu ya Pak ya. Beda dengan seminat. Dengan di ruangan. Ini banyak sekali yang absen langsung. Silahkan. Ayo teman-teman semuanya. Ayo yang tanya. Mungkin sudah jelasin. Saya kasih mug saya paketin. Mungkin Mbak Junior mau bertanya. Atau Mbak Hulan. Ayo Mbak Haji, Mbak Siti Nerjana, Mbak Atika, Mas Dewi. Ayo Mbak Hani, Pak Jirah dari Bogor ini. Yang harus saya bergabung. Habis ini ya, habis sidang. Ayo Mbak Hani bisa bertanya Mbak Hani. Sudah cukup jelas. Ini sudah pada mudah ya. Iya, oke. Pak Anu belum masuk ya. Ini sudah dijan. Baik saya flashback ke kilas tentang fraktur yang disampaikan oleh Pak Eri tadi. Jadi, fraktur itu. Untuk teman-teman semuanya tadi sudah saya kirim ya untuk file materinya. Jadi, teman-teman juga bisa mantau dari HP masing-masing. Atau dari laptop masing-masing. Jadi, fraktur tadi itu patang tulang. Itu sebagian atau beberapa lokasi. Mohon maaf kalau suara saya raja kurang keras karena di sini hujannya sangat lebat. Kemudian juga untuk kenata laksanaan fraktur itu bisa dengan telepon ABC. Saya yakin teman-teman semuanya sudah pada tahu ya. Karena teman-teman banyak di lapangan juga. kemudian juga pastadai apakah ada potensi atau tidak. Biasanya yang menyebabkan potensi itu pada fraktur femur. Kemudian juga dikontrol perdaraannya juga. Dan rawat rupa pada fraktur terbuka. Kemudian juga bagian terambutasi saat evakuasi masukan koton plastik bungkos seantara di POKES. Kemudian izin yang kurangi perdarahan dan pemasangan hidai. penata laksanaan fraktur yaitu pasang isi lain dengan cairus kawai. Kemudian pasang katerter ya. Kalau misalkan bagian itunya terkena. Kemudian observasi tanda-tanda titau. Maaf, suara saya kayaknya kurang keras karena di sini hujan beras. kemudian untuk salah sanaan fraktur untuk penghidaian yaitu intinya itu biar apa namanya tidak banyak bergirang tidak boleh menakar tidak boleh menakar mencegah sederah kemudian mengurangi perdarahan juga prinsipnya menggunakan bahan yang kuat serta tidak bergirang jelas kemudian buka daerah yang akan kemudian melewati jalan sedikit periksa juga dan tetap PMS antar sirkulasi sensasi dan memori bidai tidak boleh terlalu pencang dan kuat kalau teman-teman tadi sudah ditampilkan oleh Pak Eri kalau pada teman-teman semuanya ada yang mau bertanya lagi maka Mas Rahmat Samiana ini dari Pakua silahkan Des ya silahkan Mas ya halo Pak selamat ya halo selamat sorry ya Pak saya mau tanya Pak ini singkat saja pertanyaan saya Pak bagaimana halo halo silahkan 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 ya Pak singkat saja Pak ini saya mau tanya bagaimana jika ada seorang ibu dia istilahnya baru mengalami mensilasi silahkan silahkan dia 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 fraktur di bagian kasing terus dia mau bersalin Pak kira-kira bagaimana Pak oke selanjutnya yang tepat istilahnya dia fraktur ya baru kecelakaan begitu terus dia tolong di saat bersamaan dia harus bersalin ya kira-kira bagaimana Pak oke ya kita lihat kembali jadi kita lihat kembali kegawatan dulu jadi mana yang lebih gawat itu yang harus didalukan jadi yang pertama tentu biasanya ya itu fraktur dulu karena kalau bersalin kan sebenarnya normal dia bisa jadi yang ditakutkan adalah kalau kita dahulukan persalinannya kemudian kita mengabekan frakturnya maka bisa terjadi shock jadi malah akan memperburu keadaan ibu maupun anaknya jadi saran saya adalah tentu yang gawat ditangani dulu terutama yang mengantam jiwa apalagi jika itu fraktur terbuka kalau dia perdaraan banyak nanti dia melahirkan perdaraan lagi sehingga kalau itu mana yang lebih mengancam jiwa didahulukan intinya seperti itu prinsipnya makanya kalau dia mau bersalin sama fraktur kemudian frakturnya kalau frakturnya tertutup dan kemudian di area yang kecil itu mungkin bersalin dulu tidak apa-apa tapi kalau itu besar dan terpedaraan banyak kecelakaan apalagi kan kasusnya tadi di ceritakan kecelakaan ya itu berarti kalau bisa ditangani dulu frakturnya dalam artian perdaraannya dikontrol mungkin saya enggak akan bilang harus dikontrol tapi perdaraannya dikontrol kalau sudah terkontrol bisa begitu tapi seandainya enggak pun beberapa rumah sakit itu bisa kolaborasi jadi operasinya antara dokter opdin sama dokter orto mereka akan kolaborasi untuk misalkan yang sambil orto sambil DSC misalkan gimana Pak Rahmat Pak begini Pak iya Pak terima kasih sudah jelas bagaimana kalau Pak halo iya halo iya Pak satu mau minta tanggapan singkat saja Pak iya boleh bagaimana jika situasinya di puskesmas terpencil yang tidak ada dokternya oke tidak ada dokternya ya ini kan masalah di rumah sakit terpencil terutama kalau saran saya yang pertama stabilkan pasiennya dulu dan kalau memang mungkin kan untuk dirujuk sebenarnya karena itu lebih aman buat si pasien terutama terutama kan di daerah-daerah Papua ya karena Papua itu kan daerahnya jauh kemudian saran-saran saya kalau memang pertama itu stabilisasi dulu Pak stabilisasi pasang infus pokoknya usahakan jangan sampai shock usahakan jangan sampai shock kalau sudah stabil memungkinkan untuk dirujuk ke rumah sakit kota ditangani di kota tapi seandainya nyata perdaraannya sudah teratasi terus dia harus melahirkan dan rumah puskesmasnya bisa ya kalau dan mampu dan istilahnya adalah aman untuk dilakukan ya boleh bisa dilakukan persalinan seperti itu tapi setelah itu tetap usahakan untuk dirujuk agar ditangani dengan benar oke terima kasih Pak ya terima kasih sudah jelas ya nampak nih Mas Rahmat dari Papua ini tapi tinggal di Solo ya sebentar ya di Solo ya mbak buat teman-teman yang lainnya yang mau bertanya silahkan oh Pak Zabawi sudah hadir oh Pak Zabawi sudah hadir selamat siang mbak Zabawi ayo teman-teman semuanya ya Pak Erie ya saya mau bertanya lagi pen sudah jelas silahkan sudah jelas kita ini ya kita kalian langsung juga aku Instagramnya Pak Erie atau mungkin bisa WA langsung ke Pak Erie mungkin gitu saja Pak Erie terima kasih banyak terima kasih dan selanjutnya sudah berbagi ilmu di sini luar biasa ya jadi harapannya bisa mengupgrade itu kita masing-masing amin terima kasih walaupun Pak Erie untuk acara selanjutnya yaitu Pak dari Pak Zabawi Alhamdulillah Pak Zabawi sudah hadir halo Pak Zabawi sudah hadir ya halo selamat sore selamat sore Alhamdulillah sebelum Pak Zabawi menyampaikan materi saya mohon izin untuk menyampaikan BGP-nya beliau dulu berikutnya Pak Harjo beliau sebagai kepala IBD di rumah sahaja Dr. Muwahdi terima kasih ini Pak kemarin Bapak sangat sebut sekali karena jadi kerja terdepan terima kasih terima kasih sudah berkenan untuk mengisi acara ini kemudian beliau ini kualifikasinya sangat banyak sekali ya ATLS kemudian BCLS kemudian ada BGKTJ kemudian pelatihan training of kajian kod program kesehatan PT INA kemudian pelatihan program kesehatan dan juga masih banyak yang lainnya kemudian untuk pengalaman beliau sebagai tahun 92 sebagai perawat RSUD Dr. Muwahdi kemudian tahun 2005 sebagai tim medis global warming di Bali kemudian 2010 sebagai tim instruktur AGD 118 di kemudian TKHI Masya Allah ini 2018 sebagai tim institusi BCLS kemudian 2018 sebagai ketua pengusaha keperawatan di rumah sakit Dr. Muwahdi dan sekarang 2019 jadi tim kesehatan Haji Indonesia baik kepada Bapak Haji Damawi dan Kedudus dipersilahkan Assalamualaikum Selamat sore semuanya sore Pak maaf bergabungnya telat ini tadi infonya tadi jam setengah jam empat ya tadi iya infonya jam empat jadi saya pulang dulu sampai ya gak apa-apalah gimana semoga salam sejahtera untuk kita semua semoga sore ini kita semua selalu diberikan kesehatan tidak sesuatu apa gimana sehat-sehat semua ini sehat Alhamdulillah Alhamdulillah ya kondisinya hampir sama ya kira-kira Pak Ibu di tempat kita maupun ya jalan-jalan udah rame ini jalan-jalan udah rame ya Alhamdulillah ini juga UGT hari ini kebetulan ya ratingnya naik lagi hari ini ada suara musik kalah ya caranya ya sambil nunggu tapi satu doa yang sangat zalim tadi jangan doakan saya jadi kepala ruang iya doakan saya sebagai pelaksana aja ya ya bapak ibu teman-teman semua tadi Pak eri mungkin sudah panjang lebar sudah menjelaskan semuanya tentang fraktur jelas suaranya kurang jelas enggak ya jelas ya oke jadi mungkin tadi Pak eri sudah menjelaskan panjang lebar tentang fraktur di situ saya tinggal nambahin sebagai klinisi di lapangan dan saya kira teman-teman bapak ibu semua di lapangan juga kalau fraktur ini sudah di luar kepala semua ya karena ini bukan sesuatu yang baru dan sebenarnya di Giden ATLS terbaru di edisi 10 ATLS di edisi 10 itu dari 2019 kemarin fraktur itu sudah tidak masuk ke materi ATLS jadi dianggap fraktur ini secara primer dia itu tidak ada kegawatannya tentu kegawatannya dia itu di sekundernya ya jadi di frakturnya sendiri sebenarnya nah ada gawatnya tulang fraktur tulang patah-patah saja ya saya kira bapak ibu juga pernah nemu enggak patah tulang meninggal itu patah tulang paha karena patah tulangnya meninggal pernah ketemu enggak belum ya sering karena shock nya iya itu kan karena sekundernya masih makanya saya jelaskan tadi di ATLS edisi 10 itu fraktur tidak masuk ke materi ATLS lagi dia sudah diganti dengan materi yang lain jadi hanya sebagai materi pilihan oke bapak ibu ini sifat saya tadi sudah dibacakan oleh moderator jadi pekerjaan di RSUD Dr. Muardi saya sebagai pelaksana keperawatan semoga tetap jadi pelaksana keperawatan jangan sampai jadi kepala ruang ya karena itu sangat enggak nyaman sekali ya oke jadi ini jadi yang dimaksud dengan muskuloskeletal sistem itu adalah sistem yang mengatur otot rangka tubuh jadi yang mengatur otot sistem otot dan sistem rangka yang membentuk tubuh kita ini jadi dua sistem itu dia dinamakan muskuloskeletal jadi otot dan skeleton skeleton itu rangka ya fungsi dari kedua otot ini setelah sistem otot rangka dan sistem otot ini adalah sebagai gerakan nah kemudian Bapak Ibu saya kira sudah paham jadi kalau yang namanya gawat darurat itu ya gawat itu kira-kira apa kalau gawat itu kita sering dengar ada definisi gawat ada definisi gawat darurat ada definisi gawat tidak darurat ada definisi darurat tidak gawat ya mohon maaf Pak saya potong untuk screennya Pak belum muncul belum muncul sudah sudah ya oke oke jadi kita ulangi dari awal tadi ini muncul muncul oke jadi jadi definisi ya halo atau live support ya internetnya kenapa hilang karena hujan Pak kayaknya gangguan iya disini gak itu gak putus-putus ya kemudian darurat sendiri adalah keadaan trauma maupun non-trauma yang membutuhkan pertolongan dengan segera atau life threatening life threatening ini suatu kondisi atau suatu keadaan yang apabila kita tidak segera melakukan perlawal dia bisa jatuh dalam kondisi gawat darurat yang harus segera membutuhkan pertolongan life support dari mole basic maupun sambil dengan advanced oke sekarang kita masuk ke fraktur atau patah tulang jadi secara umum fraktur maupun patah tulang adalah gangguan dari kontinitas normal suatu tulang dan juga jaringan lunak di sekitarnya jadi biasanya kalau ada trauma di sistem muskulos letal atau di tulang jaringan otot di sekitarnya dia juga akan terganggu atau mengalami trauma juga nah kenapa bisa terjadi ini karena tulang mendapat gaya yang melebihi batas melebihi batas elastisitasnya individu satu dengan individu yang lain itu tentunya berbeda ya tulang suka gendong di pasar itu dengan tulang kita yang sehari-hari cuma jalan itu elastisitasnya beda ibu-ibu yang dipasang itu tau gak ibu-ibu yang suka dipasang gendong itu dia tulangnya lebih padat dia itu lebih kuat dibanding dengan karena dia stressornya dari awal sudah sedemikian rupa sehingga kepadatan struktur tulangnya itu sudah terbentuk sejak lama kalau bahasa jawanya balungnya itu atas koyawosi tulang-tulangnya kita ya yang sedikit 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 sedikit-sedikit go food itu beda ya tulang mendapat gaya melebihi kemampuan tulang itu sendiri sama-sama lima kilonya terus ya sama-sama lima kilonya tulang kita dengan tulang ibu-ibu yang tadi itu lebih tahan mendapatkan benturan dibanding tulang kita eh patah tulang bisa diklasifasi berdasarkan beberapa masem tempat ada yang didasarkan pada ada tidaknya hubungan dengan dunia luar biasanya yang sering di lapangan kita sebut dengan open fracture ada post fracture ya kemudian yang kedua adalah tipe tipe itu dilihat dari bentuk fracture nya ya jadi ini akan kelihatan kalau sudah dilakukan tindakan atau ronsen disitu akan kelihatan seperti apakah bentuk frakturnya kemudian yang ketiga adalah lokasi anatomi dimana tulang itu berada ya kalau misalnya di tangan ada fraktur humerus di kaki ada fraktur femur di dada ada fraktur kostal di teluk belakang ada fraktur spine makanya kadang-kadang disitu disebutkan diagnosa contoh ada diagnosa fraktur seperti gadistal radius ulna bentuknya apa tipe ini 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 setelah dilakukan radio logi ada close fraktur ini gambarnya sudah familiar sekali ini dalam konteks kegawat daruratan kalau gambar-gambar seperti ini sebenarnya kurang begitu bermakna ya jadi ini ada infected jadi tulangnya masuk biasanya karena fraktur kompresi tekanan yang begitu kuat kemudian spiral dari frakturnya itu melingkar ada transverse oblik kemudian disini ada komunitif dan ada kompet kalau kompet ini sudah fragment-frakturnya sudah benar-benar lepas komunitif ini masih ada oke lokasinya lokasinya tadi tergantung tempatnya tergantung tempatnya dia di mana kalau di kepala fraktur kranial kalau di leher ada fraktur apa kalau di leher tulang belakang ada span ya kemudian ada klaficula sampai dengan di metatarsal di kaki seperti yang saya bilang tadi di awal fraktur sendiri secara tidak mengakibatkan kematian kalau tidak ada sidra sekundernya justru yang membuat gawat darurat atau membuat bahaya adalah kondisi sekundernya yang diakibatkan karena kondisi primer atau frakturnya tadi ya contoh kalau teman-teman ketemu fraktur pelvis fraktur pelvisnya sendiri itu dia tidak bisa mengakibatkan kematian dia bisa mengakibatkan kematian dia bisa mengancam nyawa kalau karena frakturnya itu dia kena misalnya ada vena besar yang bagian bahwa baru masuk dalam kalau pasnya sampai terjadi shock tetapi kalau cuma dia terjadi fraktur pelvis dan primer kondisinya bagus dia tidak akan mengekibatkan kondisi yang melancam nyawa kedua keras sindrom keras sindrom itu tulangnya remuk tulangnya remuk jadi biasanya yang ini adalah yang sering adalah kecelakaan lalu lintas jadi kalau ada pengendaraan motor naik motor kemudian jatuh kakinya terbindas roda dan dia remuk ini namanya keras sindrom yang ketiga ada sindrom komparmen sindrom komparmen ini lebih sering ditemukan di rumah sakit rumah sakit rujukan jadi kalau di tempat kita di UGD kita itu sering dapat rujukan pasien-pasien dari praktek tradisional kalau disini namanya sangkal putung ya jadi putung itu putus sangkal itu disangkal jadi sebenarnya disangkal dia tidak putus tetapi begitu sampai disana ternyata ngikannya kekencengan dia terjadi komparmen sindrom karena kompar temannya di tali begitu kencang ya gejalannya apa ada 7P pain talor parastasia muslos paralisis dan pressure jadi biarnya tangannya komparmen sindrom itu cuma disenggul itu nyeri ya karena semua cairan berkumpul di situ jadi cuma disentuh aja nyeri kemudian kalau dipegang itu terasa hangat ya hangat cenderung ke arah panas yang ketiga parestasi tidak terasa ya jadi kalau di UGD biasanya teman-teman itu dia ngeceknya ambil jarum itu sepet itu ditusukan pak nyeri enggak ya tapi jangan terus dicari semua tempat ya setahunnya enggak kepasnya tahu enggak kelasan nyeri terus ini enggak ini enggak ini enggak nanti rata dapat luka sekunder luka itu cukup satu tempat aja oh enggak nyeri kalau enggak nyeri berarti ada kompar kemudian ada pulsus nadinya tidak terabah jadi hati-hati yang ketiga paralisis lumpuh yang terakhir pressure pressure itu karena ini tekanannya sangat kuat ada kelihatan organya itu kencang besar ya itu adalah kompartemen sin sindrom oke sampai sini ada pertanyaan dulu enggak atau lanjut ada yang perlu dikonfirmasi dulu enggak enggak ada yang mau pertanyaan silahkan nanti kalau saya ngomong terus ngantuk ada yang mau dikonfirmasi dulu enggak enggak mbak Yeni mungkin atau mbak junior ini ada mbak Yeni mbak Yeni dari mana mbak Yeni oh maaf saya anbud maaf mbak Yeni Francis ayu mbak paris paris ini ini dari daerah Kulau sekitar Purwokerto berpas dari mana ini ya halo ya di mana di mana di mana atau lanjut dulu lanjut dulu ya pak kedengeran 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 pak kedengeran kedengeran jelas oke 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 dilanjut dulu ya oke sekarang tata laksananya ya tujuan tata laksana penanganan pasien-pasien dengan kondisi faktor semua hampir semua tujuan tata laksana kegawat darwatan itu adalah mencegah kematian sampai dengan kesasatan nah kalau teman-teman pernah melihat sign of survival kardio disini juga ada ya jadi di trauma juga ada namanya trauma sign of survival jadi rantai ke selamatan dimulai dari awal dari tempat awal pertama dia ketemu sampai nanti di tempat perusukan definitif ya dan semua ini harus terhitung tegas saling hubung ya yang pertama ada respon pertama disini biasanya di lapangan maupun di rumah sakit-rumah sakit di luar trauma senter bentar ya bentar ya ya jadi contoh kalau ada seseorang yang tiba-tiba dia terjadi kecelakaan akan ada penolong pertama kesana atau first respon yang dia melakukan tindakan PTLS atau basic trauma life support disitu dia melakukan tata laksana awal sama tata laksana awalnya pun tetap jadi airway breathing circulation kenapa tidak CAB karena di pasien-pasien trauma airway dianggap sebagai penyebab kematian pertama makanya di trauma tetap A B C G setelah dilakukan tindakan oleh penolong pertama atau first respon pertama maka pasien ini akan dibawa ke rumah sakit bisa langsung ke trauma center maupun ke rumah sakit terdekat dari lokasi disitu akan dilakukan tindakan AT S atau advanced trauma life support kalau teman-teman perawat ada yang namanya AT C N ya trauma trauma kos nesing sama tindakan advanced untuk seorang peperawat kalau di tempat ini ternyata tidak bisa tertangani dengan baik maka akan dirujuk ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas trauma center untuk dilakukan tindakan 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 nah disini itu harus ada core koordinasi dari awal supaya pasien bisa tertangani dengan baik nah di trauma center kalau teman-teman main di suatu rumah sakit yang mempunyai kualitas trauma center dia tidak akan bekerja sendiri disitu ada namanya ruang resusitasi ya dan di ruang resusitasi itu bukan hanya satu orang tapi disitu akan ada satu tim yang terdiri dari lidernya adalah anestesi kalau pasien trauma dia disitu ada pasien bedah ada dokter bedah kemudian ada dokter yang lain sesuai dengan kasusnya dan disitu biasanya ada sekitar 5-6 orang hampir sama dengan bapak ibu kalau bapak ibu melakukan demutasi tim dinamik pada waktu mengikuti pelatihan KCLS maupun KCLS ya dia akan berperan masing-masing sesuai dengan perannya ada yang berperan di airway ada yang berperan di circulating ada yang berperan di pitting ya nah disitu adalah tim karena tidak mungkin kita menangani pasien kondisi gawat tetapi hanya cukup satu orang ada yang diputuskan mas ini ada 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 kalau dijaga tim jaga diputuskan mas di UGD-nya berhasilnya berapa orang ada lima orang satu timnya gak ada ya oke itu itu nanti sesuai dengan kondisi institusi masing-masing itu masih bisa dimodifikasi modifikasi ya tetapi ini idealnya idealnya kita bekerja tidak mungkin bisa sendiri ya harus ada tim disitu ada dokter ada perawat dan terusnya oke untuk pasien-pasien praktur ini tata laksanasi secara umumnya masih hama tetap ada A B C D E ya yang tentunya didahului sebelum survei primer ini ada yang namanya tindakan tri triase pasiennya dipilah dulu disortir dulu benar-benar pasien dalam kondisi gawat atau tidak ditambah lagi dengan kondisi sekatang ini triasnya tambah satu lagi kita harus melakukan screening COVID ya jadi jangan sampai kita melakukan tindakan pertolongan terhadap pasien lupa screening COVID-nya yang jadi korban kita karena karena nanti tentunya kalau pasien ini misalnya setelah dilakukan screening COVID ditemukan gejala yang mengarah ke sana bedanya kan akan beda tempatnya akan beda ya jadi kalau ditemukan pasien-pasien dengan suspek ini tindakannya dipisah dengan pasien-pasien yang bukan suspek ya jadi kondisi sekarang real sekarang itu dibagi dua tempat jadi ada dua tempat resusitasi yang satu untuk pasien-pasien hanya dengan sospek COVID yang satunya pasien-pasien yang normal atau tidak mengarah ke COVID ya oke setelah dilakukan triase setelah dilakukan screening baru kita masuk ke survei primer ada airway ada breathing ada circulation ada disability ada exposure di survei primer ini apa yang kita kerjakan ini kita tidak harus ABC dulu kalau tim dia akan bekerja masing-masing orang yang pegang di A di RWD dia akan membebaskan jalan nafas dari mulai memberikan bantuan nafas awal basic sampai dengan memberikan bantuan nafas yang advance sampai definitif begitu juga pasien yang pegang di circulation teman-teman yang pegang DC dia akan melakukan tindakan apakah di situ ada berdarahan apakah ada faktor terbuka sampai seterusnya di exposure setelah itu direvaluasi lagi sama dengan teman-teman teman-teman sudah ikut BTC semua sama jadi sama dengan DBT CLS setelah kita melakukan tindakan resusitasi RW kita akan melakukan reevaluasi RW lagi kalau RW nya sudah clear kita B breathing kita melakukan resusitasi breathing setelah selesai resusitasi breathing kita reevaluasi lagi apakah resusitasi breathing yang kita lakukan sudah benar-benar atau belum sudah breathing clear baru kita masuk ke C circulation kita melakukan resusitasi di C setelah kita melakukan resusitasi di C di circulation kita reevaluasi lagi apakah sirkulasinya sudah benar-benar bagus kalau C nya sudah teratasi sehingga sudah clear baru lari ke D disability begitu seterusnya setelah itu baru kita masuk ke survei sekunder di situ ada yang namanya M M E ada alergi medication medical history last meal dan even sampai dengan pemeriksaan head to tutu dari ujung rambut sampai dengan ujung kepala tentunya dengan cara-cara yang benar kalau pasien-pasien trauma kita ada suatu cara yang dinamakan dengan lock roll ya jadi kalau lock roll itu kalau diterjemahkan itu kayu yang digulingkan kayu bulat yang digulingkan itu lock roll jadi pasiennya kalau bahasa Jawa itu digundung supaya apa supaya tulang belakangnya aman oke selanjutnya adalah obat-obatan ya obat-obatan analgetik penting teman-teman pernah ketemu enggak pasien trauma yang nyerinya level sedang sampai dengan berat tiba-tiba meninggal ya ada pasien dia pasien trauma jadi kaosaprimennya trauma dari kondisi fisiknya dari kondisi fiswajahnya kelihatan sekali kalau dia itu sedang menahan rasa sakit seperempat kemudian pasiennya meninggal ya kenapa karena kalau kita mengalami rasa nyeri dan menahan rasa nyeri yang sangat itu terjadi faso kontriksi faso kontriksi seluruh tubuh ya hati-hati kalau pasiennya punya riwayat lupa begitu dia terjadi faso kontriksi supaya darah kejatuh akan berkurang jadi nyeri nyeri jangan disepelekan ya nyeri jangan disepelekan ah gak apa-apa pak ditahan dulu sebentar oh iya pak tarik nafas dulu sebentar jangan dilihat ya skor nyerinya berapa level nyerinya berapa ya selainnya ada ATS dan anti-biotic kalau ini sprinting atau BDS harusnya sudah dijelaskan oleh pak ARI jadi prinsipnya sama ya jadi mengfiksasi atau mengimobilisasi bagian yang sederhana supaya ini ada level sprint ada formable sprint ada improvement sprint ada normal sprint dan remover sprint ya prinsip pembedian sama ya jadi kendalikan shock periksa dunia digital jika ada tulang terbuka cukup tutup dengan kasar steril jangan dimasukkan fragment ke dalam pembedian sesuai bentuk anatomis intinya pembedian ini kita tidak melakukan reposisi ya jadi kalau terjadi pembedikan kita tidak melakukan reposisi kita hanya mengimobilisasi mempertahankan posisi kita ya jadi tidak dilakukan reposisi ya intinya itu oke tekniknya saya kira hampir sama Bapak Ibu sudah hafal semua ini 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 adalah ada di cervical ini di tulang belakang ya ini adalah long spine board long spine board ini seharusnya sudah digunakan sejak pasien di lapangan bukan hanya begitu sampai di rumah sakit baru dikasih LSP karena kondisi kekhawatannya disini ya jadi kalau disini sudah salah mengangkat kesimpulannya apa satu lumpuh dua meninggal ya kalau pasiennya cowok kalau pasiennya cewek kasihan kalau pasiennya cowok nih ternyata fraktur di lumbal pasiennya cowok ini kasihan nanti jadi hidup iya tapi tidak hidup kan kasihan seumur-umur tidak hidup kasihan yang kedua meninggal kalau meninggal jelas serah popo anak mati ini murip-muripan kan kasihan ya oke ini manuvernya lock roll hati-hati lock roll ya ini kelihatannya mudah kelihatannya gampang prakteknya kadang-kadang karena dianggap mudah karena dianggap gampang dianggap sepele jadi begitu waktu dia miring miringnya antara yang kepala tidak bareng ya akibatnya apa kadang-kadang ada yang kepalanya tertinggal kepalanya sudah belok tubuhnya belum akibatnya apa eksorotasi pasiennya kenapa sama kalau ada waktu deservical paling buruk meninggal kasihan lagi kalau cuma lumpuh tetapi kalau servical jarang yang lumpuh lumpuh penapasannya jadi pasiennya meninggal nah nih jadi pertolongan pasien kecelengan itu sebaliknya ditolong sejak-sejak dari awal ya ini sering pertolongan di awal salah yesnya teman-teman dari kepolisian atau teman-teman masyarakat awam kalau ada kecelengan yang pakai mobil seperti ini dia mengeluarkannya cuma digeret yang penting bagaimana caranya pasien ini cepat-cepat dikeluarkan dari mobil ya jadi saya pernah dapat pengalaman dari teman-teman di kepolisian dia pernah nolong lima kali nolong orang dan lima kali lima-limanya itu meninggal ya sampai dia itu trauma saya gak mau lagi nolong korban kecelakaan di jalan karena dia lima kali nolong itu meninggal setelah saya tanya-tanya prosesnya seperti apa ternyata seperti ini dia salah proses ekstrikasi sampai evakuasinya hanya digeret ya nah ini praktografi pula ini yang paling dia cuma dilakukan dengan rangsel berban ya nih ini rangsel berban itu sekarang bukan hanya dipakai untuk orang sakit loh ya nah cewek-cewek sekarang sudah pakai rangsel berban seperti ini fungsinya apa supaya tegak ya iya kalau tegak kan lebih menarik daripada bungkus katanya katanya loh ya oke ini fraktur kosta atau rib fraktur sekali lagi kalau frakturnya ini tidak bikin mati ya tetapi kalau kalau ada kondisi sekunder frakturnya kebetulan ada tiga satu dua tiga lebih dari dua kosta dan frakturnya lebih dari dua frakmen yang bersebelahan ini yang bahaya karena akan terjadi flail test kalau terjadi flail test nanti napasnya itu paradok ya jadi kalau kondisi napas normal ini mengembang dia akan turun ya kedua bisa terjadi open fraktur di fraktur buka di dada open bisa terjadi open penemotorak open yang lainnya nah kenapa rib fraktur harus dirawat di ruang intensif karena pola napasnya dia akan paradok terbalik makanya dia harus distabilkan di ICU dengan ventilator kalau sampai terjadi flail test ini ya kedua kalau bapak ibu ketemu korban dengan fraktur kosta ini jangan dikasih plaster lebar ini yang kadang-kadang masih sering plaster coklat yang lebar itu kalau dia dikasih plaster lebar itu akan mengurangi ekspansi dada pada waktu dia bernafas akibatnya si pasien ini dia akan bernafas pendek dan cepat untuk mengembang apa untuk mengembang volume oksigen yang kurang yang kurang masuk ke tubuh dia melakukan kompensasi dengan cara apa dengan cara itu tadi bernafas dengan cepat dan kalau lama-lama bahaya makanya jangan jangan dikasih plaster lebar cukup dikasih anal getik ini penvis hati-hati sering korban-korban kecelakaan sampai di rumah sakit masih dalam kondisi berpakaian celana lengkap walaupun pastinya dirujuk oleh tenaga kesehatan kalau teman-teman menerima korban kecelakaan usahakan pakaiannya dilepas dilepas dieksposur dibugili kasarannya gak apa-apa kenapa karena dengan pakaian tidak dilepas justru kita melakukan sesuatu yang bahaya terhadap korban kita gak tahu disini apakah ada fraktur atau tidak karena kalau ada fraktur sepastinya ada jejas kalau ada jejas mestinya harus dilihat kalau mau lihat jejas makanya mestinya harus gak ada dulu karena kalau ada pakaiannya jejasnya gak kelihatan makanya dilepas pakaiannya dulu dilihat jejasnya kalau ada jejasnya baru dicek apakah instabilitas ini perfisnya itu aman atau tidak kita melakukan tindakan distraksi dan kompresi diangkat kemudian diberikan kebawah apakah ada krevitasi atau tidak kalau tidak ada krevitasi berarti pasiennya aman atau tidak fraktur kalau terjadi fraktur apakah ada organ di dalamnya yang terkena atau tidak caranya apa dilihat sekali lagi kalau pasiennya tidak dilepas pakaian tidak kelihatan karena untuk melihat ini harus begitu dibuka kalau pasien cowok ada hematom bisiklotom atau mungkin ada darah yang keluar dari OUE kalau pasien sewek hematom di labium kalau ada hematom di situ merupakan salah satu indikasi bahwa terjadi perdarahan di kafun pelvis dan Anda harus melakukan imobilisasi dengan ini kalau punya sampel oke itu lebih baik tetapi kalau tidak punya yang punya apa dulu ada yang namanya stick laken stick laken itu spray kecil yang di tengah tempat tidur nah itu bisa dipakai untuk ini untuk melakukan pelvic sling fungsinya apa kalau pelvic itu fraktur dia akan membuka kalau terjadi perdarahan ini akan buka terus supaya ini tidak membuka ini harus ditutup ditutupnya dengan apa ya dengan perfect sling itu supaya perdarahannya tidak terus-terusan ya oke ini fraktur pemot dan kulis sambil sama ini yang pakai alat-alat regional dengan sepalat maupun dengan alat ya dengan alat yang lebih bagus ya ini sekali lagi tergantung institusi masing-masing yang punya apa intinya sama ya mau ini mau ini intinya adalah untuk imobilisasi oke yang terakhir kesimpulannya apa kesimpulannya ini jadi cedera muskuloskeletal dapat menimbulkan ancaman terhadap kehidupan anggota gerak kalau pertolongannya salah ya jadi hati-hati terutama pada waktu Anda melakukan splinting melakukan fiksasi melakukan pembedian selalu cek nadi radialis ya nadi di bawahnya fungsinya apa kalau kalau tindakan yang kita lakukan itu terlalu kencang jadi kalau orang yang kurus dengan orang yang gemuk begitu dia melakukan fiksasi mestinya lebih kencang yang gemuk dibanding yang kurus nah ditakutkan kita terlalu kencang lokasi rujukannya jauh di jalan terjadi kompartemen sindrom kalau sampai terjadi kompartemen sindrom harus dilakukan pasiotomi artinya apa kita membuat cedera lebih berat lagi kita membuat cedera baru padahal prinsip dikadar adalah Bruno padahal kita tidak boleh membuat kondisi pasien lebih buruk jadi hati-hati ini sepele tapi sering kejadian yang kedua hentikan berdarahan hentikan berdarahan cukup Anda melakukan direct pressure atau ditekan jangan melakukan tindakan klaim atau penjepitan pembuluh darah vena atau nadi kalau terjadi open fracture kita tidak tahu vena yang mana yang kita jepit ya kejadian terakhir kemarin ada rujukan dari luar open fracture pruris jadi naik trail jatuh membenarkan fracture itu di klaim venanya pakai artery klaim sampai di tempat kita ternyata dia melakukan klaimnya itu terlalu kebawah terlalu ke distal akibatnya apa motong venanya itu terlalu panjang kalau motong venanya terlalu panjang untuk menyambung vena itu sulit ya hasilnya 50-50 50 jadi 50 nekrose nah ini kan kasian kemudian yang terakhir adalah mengimobilisasi fracture ini sebenarnya yang penting buat kita karena pasien nyerinya jadi berkurang kalau kita melakukan imobilisasi ya paling bagus kalau menggunakan bidet ada tiga samping kanan kiri dan bawah kemudian di bawah cekungan-cekungan selalu dikasih padding atau dikasih bank talan supaya pada waktu bapak ibu melakukan tindakan tali itu tidak terdekan ke bawah yang terakhir kenali perdarahan masif ya jadi kalau bapak ibu ketemu klosfraktur femur katakanlah sesuai klosfraktur femur lukanya dari luar gak kelihatan bapak ibu harus tahu femur itu bisa menampung darah sampai 2 meter jadi dilihat tanda-tandanya apakah ada tanda-tanda shock atau tidak ya jadi ada shock hipofolimic shock di trauma ini nanti ada hipofolimic shock ada spinal shock yang gejalanya saling bertolak belakang jadi kalau terjadi perdarahan nadinya cepat di atas 100 kali per menit ya kemudian akralnya dingin pasennya pucat berarti ada perdarahan di situ bapak ibu harus cari perdarahannya di mana sambil mencari perdarahannya selalu lakukan resusitasi cairan ya rekomendasi yang dianyurkan oleh ATLS pada awal-awal resusitasi adalah maksimal 2 liter atau 20 cc per kilogram berat badan per jam ya ini penting shock yang kedua ada shock spinal shock hati-hati gejalanya beda ya jadi kalau bapak ibu ketemu pasen habis keselakaan kondisinya menurun tapi nadinya agak lemah nadinya pelan akralnya hangat tetapi pasennya tidak sadar hati-hati terjadi shock spinal karena gejalannya berlawanan dia palsu dilatasi ya kalau pengen lihat pasen dengan spinal shock paling gampang adalah di kamar operasi ya kalau bapak ibu lihat pasen-pasennya dilakukan spinal anestesi dia mengalami spinal shock ya kemudian yang terakhir pertimbangkan terjadinya kompartemen sindrom ini juga sering ya ini juga sering karena apa yaitu kita melakukan tindakan kelihatannya gampang kita melakukan tindakan alah rapapoh yang penting tidak bergerak dulu terlalu kencang yang kedua dari teman-teman yang melakukan tindakan tradisional di luar ini kalau di Solo alka kejadiannya masih tinggi karena kebetulan di tempat kita adalah dekat dengan fasilitas tradisional yang seperti ini jadi kadang-kadang begitu masuk UGD kondisinya sudah nekrose jadi pasennya itu masuk dalam kondisinya sudah bagian tubuh yang dilakukan fiksasi itu sudah tinggal ya oke Bapak Ibu jadi mungkin itu terakhir yang bisa saya sampaikan ada sesuatu yang perlu didiskusikan dulu mungkin satu dua atau setengah pertanyaan boleh lah baik maaf rekan-rekan semuanya semoga silahkan yang mau bertanya lagi nanti yang bertanya kami kirimkan kemud ya kenang-kenangan dapat bonus buat buka puasa teman-teman Pak Hagi mas Lui Effendi atau mas Yudi dari Kebumen teman-teman ada dari Kebumen ya ada Pak temannya itu ngapak dari mana yang Kebumen yang Kebumen mana ini mas Dwi ini mas Purno Mawah Yudi oh mas Purno Mawah Yudi dari mana ini RSUD atau dari mana ini RSUD Kebumen mas Rahmat Samyono dari Papua silahkan mas kamu bertanya lagi setiap seminar ikut ini oh ada yang dari Papua ya iya ini Pak saya punya teman di sana soalnya mas Yudi Mirino nanti akan kami kirimkan kenang-kenangan ya nanti untuk ini akan kita kirimkan ke alamat masing-masing ya untuk modul materi yang hard file kalau yang file-nya sudah kami kirimkan tadi sebelum acara silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya semuanya sepertinya sudah pada file-nya sudah pada file-nya atau sudah pada mau berbuka oke mas Rahmat Samyono aja mungkin saya bertanya ya kira-kira tadi apa aja yang mengancam nyawa pada fraktur mas malah ketawa ini untuk menguji tadi ya apakah sudah berfaham atau malu malu bertanya yang mengancam mas Rahmat samyono waktu dengan covid itu juga mengancam ya mas Rahmat Pak Hagi mungkin mau bertanya sepertinya sepertinya sudah pada faham ini Pak ini sebenarnya sudah ini materi gampang kok sebenarnya enggak 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 begitu sulit jadi karena enggak ada yang bertanya jadi saya simpulkan kembali apa yang disampaikan oleh Pak Azamawi tadi kesimpulannya yaitu tadi salah satunya seluruh skala tahu dapat menimbulkan ancaman terhadap kehidupan dan anggota gerak kemudian juga hendikan perdarahan kemudian juga mengimobilisasi fraktur kemudian juga kenali juga perdarahan yang masif karena ini bisa menimbulkan kemudian pertimbangkan juga sindrom kompartemen mungkin itu aja singkatnya karena saya yakin teman-teman juga semua sudah pada paham ya gimana ada yang mau bertanya mungkin yang masih belum absen kalau tidak ada baik Pak Azamawi terima kasih sebelumnya atas waktunya sudah berkenan untuk berbagi ilmu kepada kita semua dan ini tadi juga banyak yang izin karena banyak yang jaga di ruang COVID-19 ada yang di ICU ada yang di OKA banyak sekali yang jaga juga nanti untuk rekamannya ini akan kami upload di YouTube jadi nanti jadi nanti ini akan kami share melalui WA masing-masing jadi nanti harapannya teman-teman yang nggak ini memantau dan absen ditutup jadi kalau ini nanti sertifikatnya akan kami kirimkan kalau tidak absen nanti tidak kami kirim seperti itu ya Pak jadi yang terakhir sebelum saya pamit saya semoga terima kasih untuk panitia untuk teman-teman semua semoga ada manfaat dari sore kita hari ini buat teman-teman dimana pun berada jaga selalu kesehatan pandeminya masih jaman pandeminya masih jaman semoga Tuhan Allah SWT selalu memberikan kesehatan kita semua dimanapun kita berada terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih sekali Pak Pak Assalamualaikum 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 Baik itu saja rekan-rekan semuanya terima kasih Pak Eli juga sudah mengikuti dari awal sampai akhir kemudian juga rekan-rekan semuanya walaupun ada juga yang banyak terkendala sinyal tapi banyak yang ikutnya putus-putus juga jadi nanti sejam setelah ini akan kami upload di Youtube nanti link-nya akan kami share jadi bisa memantau lagi dari awal sampai akhir mungkin seperti itu terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya jadi kami mewakili dari Panitia mohon maaf kalau acara ini yang seharusnya Maret tapi sempat terbunda lama karena saat itu waktunya tidak memungkinkan tapi Alhamdulillah sudah terlaksana dengan kita dalam keadaan sehat walafiat baik terima kasih semuanya teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum